Nah, sekarang kita ke informasi lain nih. Tadi kan ngomongin sekolah-sekolah-sekolah, kita ke kota pelajar, Jakarta ya kan. Untuk pertama kali jauh, Malio Borujuk Jakarta bebas kendaraan bermotor. Nah, uji coba kawasan semi-pedestrian ini ternyata dimanfaatkan warga. Apalagi kalau bukan untuk selfie di tengah jalan, netizen negara berflower gitu loh, kosong niket selfie. Iya, foto. Ngomong kalah sama Jakarta kemarin, tapi juga foto juga ya. Nah, ada juga yang memanfaatkan dengan bersepeda nih. Rencananya uji coba Malio Borujuk Bebas Kendaraan ini digelar setiap selasa wagi. Wow. Beginilah situasi jalan Malio Borujuk atau yang kini disebut sebagai jalan Margo Mulyo. Tak seperti biasanya pada kendaraan, Malio Borujuk hari ini bebas kendaraan bermotor. Hanya angkutan masal, trans Jogja dan angkutan tradisional seperti beca yang dapat melintas. Lengangnya jalan Malio Borujuk ini banyak dimanfaatkan para pelancong untuk jalan kaki atau berselfie di tengah jalan seperti ini. Hmm, momen langka ya. Tapi ada juga warga yang memanfaatkannya dengan bersepeda di sepanjang Malio Borujuk. Ya, seru sih lebih dapet aja ya feelnya, soalnya kan kota ini kan kita pengennya menciptakan seribu sepeda, kan dulu terkenalnya sama kota sepeda ya. Enak kok di Jogja tuh, jadi sekarang jadi nggak terlalu macet. Kan biasanya macet banget Malio Borujuk, sekarang jadi enak. Lancar jaya masuk kota. Malio Borujuk Bebas Kendaraan ini adalah pertama kalinya untuk mendukung kawasan pedestrian. Pintu-pintu masuk pun dijaga ketat oleh petugas. Sejumlah sirip jalan Malio Borujuk dibuka untuk akses drop-off barang pertokohan dan akses pemerintahan. Kemungkinan setelah evaluasi, nanti ke depannya kita mungkin di hari-hari yang rame, kita akan mencoba di hari Minggu atau hari Sabtu, kita juga akan menutup Malio Borujuk. Sehingga ke depannya kalau pedestrian Malio Borujuk ini bisa terlaksana, kira-kira apa fasilitas atau kekurangan apa, kekurangan apa, dibilang langkah untuk jangka panjangnya, semi-pendestrian Malio Borujuk ini dapat. Rencananya, uji coba Malio Borujuk Bebas Kendaraan ini digelar setiap Selasa Wage. Momen yang digunakan oleh para pedagang HP 5 dan pertokohan untuk libur dan gotong royong bersih-bersih Malio Borujuk. Andreas Pamukkas melaporkan untuk NET.